Hai hipsters kembali lagi sama gue Raine Udah lama banget nih gue gak review di channel ini Dan hari ini gue mau langsung review 2 figure sekaligus Karena kebetulan figure ini adalah Figure yang bisa dibilang sama, cuma repayin doang So, hari ini gue mau review Marvel Legends Mas Morales Spider-Man Ya, hari ini gue mau review Marvel Legends Spider-Man Mas Morales Dan Mas Morales ini bukan dari fashion comic Namun Mas Morales ini muncul di gamenya yang dibuat oleh Insomniac Mas Morales pertama kali muncul itu di game Spider-Man yang pertama Namun waktu itu dia belum dapet kostium Masih baru dapet powernya Dan akhirnya Insomniac decided untuk bikin Semacam DLC games menurut gue Karena itu gamenya cuma sebentar Gue kayak cuman berapa jam udah tamat gitu loh Nah, dibikin lah side story versi Mas Morales Dan juga villainnya sih kurang lebih sama Kayak yang pertama Cuma nambah satu si Tinkerer kan Ya, dan untuk figurenya sendiri Gue bakal review 2 sekaligus Yaitu yang versi standard Sebutannya kali ya Dan satu lagi ini versi transparent Karena kalo kalian tau Mas Morales itu Punya powernya sedikit berbeda dengan Peter Parter kan Dia itu bisa jadi invisible Sama dia punya kayak Venom Sting gitu loh Kayak listrik gitu lah Menurut gue ini bisa dibilang Bagus banget ya Bener-bener accurate sama yang di game nya Maksudnya dari bahannya pun Dia juga bahannya tuh made gitu loh Kayak doff gitu loh Ini mungkin pertama kali ya gue liat Marvel Legends yang ada doff nya gitu loh Karena so far kan sama ini Marvel Legends tuh Warnanya glossy atau engga Yaudah Warna biasa aja gitu loh Kayak paint gitu loh Kalo ini Mac gitu loh Kayak doff Makanya ini gue suka banget sama figure ini Dari detailnya dari Kan kalo kalian liat versi Mas itu Kalo di comic nya itu Dia kan Item yaudah cuma item doang Nah kalo di versi game nya Dia tuh kayak ada Ada sedikit Lekuk-lekukannya Kayak ada detail-detail yang menurut gue sih keren gitu loh Dan ini bener-bener persis sama kayak game nya Dan juga dari bentuk matanya guys Kalo kalian bandingin sama yang Versi Spider-Man nya Versi Peter Parker nya Dia itu kan pake matanya Spider-UK Yang dimana sebenernya itu gak kurat kan Dan ini dia pake head mode baru gitu loh Ini bener-bener bikin baru Dan ini gue suka banget Karena mirip banget sama di versi game nya Sama seperti kayak SIF nya guys SIF Spider-Man PS4 kan tuh matanya mirip banget sama di game nya gitu loh Kalo Marvel Legends nya beda Nah kalo ini sama Gue sih gak expect ya Gue kira waktu itu Waktu pertama kali figurin dirilis Gue kira dia bakal pake matanya Mas Mowles nya dulu Ternyata gak Dia pake mata yang baru Dan untuk stealth nya Ya kurang lebih sama lah ya guys Ini cuma Intinya tuh sebenernya ini Ini gak diwarnai gitu Kalo ini diwarnai Ini gak diwarnai Dan lucunya yang rilis dulu tuh yang ini Yang versi Transparent Ya sebenernya gue Jujur aja gak terlalu suka ya Sama Marvel Legends yang transparent gini Cuma Karena ini Spider-Man Jadi ya Harus gue pre-order lah ya Dan Ya ini sebenernya agak unik sih Misalnya Ini sama kayak Figure-figure Marvel Legends Transparent line nya Dimana kita bisa ngeliat join-join nya Atau tembus Kalo diliat dari detail nya Sebenernya sama Sama yang kayak versi standard Emang cuma bener-bener bedanya Ini gak diwarnai aja sih menurut gue Dan ini bahannya juga Dove made gitu loh Ya untuk figure-nya sendiri Tingginya itu Mereka berdua sama ya Sekitar 6 inch Atau bisa dibilang Sekitar 15 cm Dan Ya tipikal Marvel Legends lah ya guys Ini sama HG Mbah Ini sama Marvel Legends Spider-Man Retro Ini sama Marvel Legends Venom Dan ini sama Masterpiece Grimlock Untuk artikulasinya Gue bakal mulai dari kepala Dan ke Ya menurut gue ini Mod baru ya Marvel Legends tuh pake Kayak gini Semacam Punya mafeks Untuk artikulasi ini Bisa Naik turun Seperti biasa Puter 360 derajat Dan sangat enak untuk diputer Pake Yang baru Pake mod yang baru Dan untuk Tangannya Bisa Rentang sepanjang ini Dan juga ada Butterfly joint Seperti kalian bisa liat Dan juga Bicep bisa diputer 360 derajat Ada double jointed disini Ini Bahkan ini keliatan yang Kena transparan Dan juga ada artikulasi Di tangan Seperti biasa Bisa muter juga 360 derajat Dan untuk body Dia bisa Mundur sampe segini Lumayan Bagus ya Dan lumayan Panjang untuk Figure Spider-Man Dan juga untuk Kalo kedepan Dia bisa sampe segini Dan Padanya bisa diputer 360 derajat Dan untuk kaki Dia bisa direntangin Ya Sepanjang ini Dan juga Untuk Kedepan Dia bisa segini Ini untuk Cukup oke lah ya Untuk Spider-Man Cuman sayangnya Untuk kebelakang Dia gak terlalu Gak terlalu bisa Ditarik Karena Kena Bagian pantatnya Dia bisa puter 360 derajat Di bagian paha Dan juga Ada double jointed Juga Double jointed knee Dan Kakinya bisa Dibengkokin Cuman gak ada Toe hinge Sangat Disayangkan Untuk figure Spider-Man Ya Kurang lebih Figure ini Artikulasinya sama dengan ini Untuk kasesoris Pertamanya Dia dapat Dua Close Hands Dua Open Hands Dua Shooting Hands Dua Venom Stringer Hands Ya kalo yang versi standar Kalo gue liat Warnanya itu Lebih ke orange Kuningnya lebih Gelap lah ya Kalo misalnya Yang transparan Kuningnya itu lebih terang Ribbening Dan khusus untuk Yang standar Dia dapat Palamas Moralesnya Yang menurut gue Sebenernya Mirip gak mirip sih Amasnya Cuman ya not bad lah Ya untuk figure-nya guys Gila Gue suka banget Gue speechless banget Amat figure ini Karena ya guys Gue agak shock Ya sebenernya shock Tapi gak shock juga Karena Gue jujur gak expect Hasbro tuh bakal pake Mode baru gitu Gue kira dia bakal pake Mode Badan yang lama Atau mode badan siapa Terus di repaint Tapi enggak Ini bener-bener baru guys Jadi kurus-kurusnya Mas Morales dapet Ya bener-bener accurate banget Dan juga dari colornya Kalo kalian lihat tuh Mereka kan doff nih Doff hitam Cuman merah itu glossy That's what makes it special gitu Kayak keren aja gitu Dan juga artikulasinya Seperti tadi gue udah jelasin Kan wah gokil banget Gila artikulasinya tuh Bener free banget Kayak wah Possible banget deh Kayak ya itu Itu sesuai ekspektasi kita Sebagai spider lover ya Jadi menurut gue ini It's a must-have figure Dan juga kalo ini Sebenernya enggak sih Ini kayak lebih Ini sebenernya sama Cuman transparan doang Ini sebenernya kalo Kalian suka Spiderman kayak gue Ya yang sukanya terlalu berlebihan Ya mungkin kalian wajib Cuman kalo menurut gue Kalo kalian enggak Not into Spiderman Ya menurut gue ini enggak suka sih Karena Waktu itu gue beli harganya Cukup pricey Harga ini sama ini Tebak mahalan mana Iya Mahalan ini Eh enggak sih Iya bener mahalan ini Bayang gak sih Ini transparan Yang enggak diwarnai 485 Ini Gue P.O. 450 Ya Overtetan ini enggak sih Cuman ya Gue gak nyesel Karena gue Emang hobi Spiderman That's why It must have Figure for me Dan menurut gue Figure ini Pecah Dan kalo ini Bang aja Ya segitu aja dari gue Ya ini sebenernya Agak konsep baru sih Karena kita review figure Dua figure sekaligus Dalam satu video And I hope you guys like it Dan jangan lupa like Comment and subscribe And see you next video ini Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax